Kitab Ayub, Pasal 2 Iman Ayub diuji lagi Pada suatu hari, anak-anak Allah, para malaikat, kembali datang menghadap Tuhan dan Iblis juga ikut hadir bersama-sama mereka. Bertanyalah Tuhan kepada Iblis, Dari manakah engkau? Iblis menjawab, Saya baru saja menjelajah bumi. Lalu Tuhan bertanya pula, Nah, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Ia orang yang paling saleh di dunia, orang yang baik dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan ia tetap takun dalam imannya, walaupun engkau telah membujuk aku untuk membiarkan engkau menyakiti dia tanpa alasan. Iblis menjawab, Kulit ganti kulit. Orang rela menyerahkan segala galanya demi nyawanya. Jamahlah tubuhnya dengan penyakit. Pastilah ia akan menghujat engkau. Maka Allah berfirman kepada Iblis, Perbuatlah terhadap dia sekehendak hatimu, tetapi janganlah engkau mengambil nyawanya. Lalu pergilah Iblis dari hadapan Tuhan dan menyerang Ayub dengan penyakit bisul yang hebat, yang menimpanya dari kepala sampai ke telapak kakinya. Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di atas abu. Maka berkatalah istri Ayub kepadanya, Masih jugakah engkau tetap salah? Padahal Allah telah menimpakan semua malapetaka ini ke atas dirimu. Kutukilah Allah, lalu matilah. Tetapi Ayub menjawab, Engkau berbicara seperti perempuan yang tidak mengenal Allah. Apakah hanya hal-hal yang menyenangkan saja yang mau kita terima dari Allah, sedangkan yang tidak menyenangkan tidak mau kita terima? Maka dalam keadaan sedemikian itu pun, Ayub tidak berdosa melalui perkataannya. Tiga orang sahabat Ayub Ketika tiga teman Ayub mendengar tentang segala musibah yang menimpa Ayub, mereka bersepakat untuk pergi bersama-sama mengunjungi Ayub untuk menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia. Mereka itu, Elifas dari Teman, Bildad dari Suah, dan Zofar dari Naamah. Keadaan Ayub sangat berbeda sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Sambil meratap dengan keras, mereka merobek jubah mereka dan menaburkan debu ke atas kepala mereka sebagai pernyataan sedih. Lalu mereka duduk di tanah mendampingi Ayub selama tujuh hari tujuh malam tanpa mengucapkan sepatah katapun kepadanya karena mereka melihat betapa beratnya penderitaan yang sedang ditanggungnya.